Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi saudara-saudara rekan-rekan petani dimanapun rekan-rekan berada di kesempatan pagi ini saya akan menyambung bibit kakao kita yang kemarin endrisnya itu sudah kita siapkan tuh batangnya luar biasa umurnya sudah 30 tahun masih berproduktif dan endrisnya sudah kita ambil nah ikuti terus saudara-saudara semoga ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua terutama buat saya sendiri dan kawan-kawan berikut saya perlihatkan hasil sanjuk atau sambung pucuk yang telah saya lakukan beberapa saat yang lalu ini hasilnya saudara-saudara nah ini hasilnya daripada penyambungan dan ini sudah bisa kita buka kita bisa meninggalkan ini ada tiga tunasi yang muncul karena kemarin sempat patah dua-duanya patah muncul lagi nah tunasnya sehingga ini agak kecil ya kita akan sisakan satu satu saja ini sudah bisa dibuka loh sudah bisa dibuka biar saya perlihatkan hasil daripada penyambungannya ini saya menggunakan sistem dilip nah alhamdulillah nah ini hasil daripada tersambungnya dua entres ya entres bawah dan entres atas bisa dilihat dengan baik-baik ini sambungannya ini lagi dia nampak ya tidak rekayasa alhamdulillah nah ini sudah tersambung dengan baik dan tunas satu kita akan buang ya ini kita buang satu biar dia jauh lebih baik ini kita buang ya walaupun ini lebih besar kita akan buang yang ini biar rapat ya kita buang kita sisakan dua ya nah boleh sisakan satu cuma kita tunggu aja dulu untuk tetap patah ya dan mari kita simak bagaimana penyambungannya kemarin malah ini tanpa daun bagian bawah tapi kita akan melakukan untuk kali ini itu ada daun satu atau dua ya untuk pemula untuk pemula itu wajib ada daun kalau untuk yang sudah terbiasa tanpa daun pun insya Allah jadi ya keberhasilan yang ada daun bagian pangkal ini lebih besar ya berikut simak terus saudara-saudara ini sudah ada batang induk yang kita siapkan ya ini batang induknya yang sudah kita siapkan kita akan sisakan daunnya satu dua aja ini kita buang kita buang kita bikin romantis ya oke ini dua daunnya kita siapkan misalnya lebih besar lagi sih kita potong dulu ya sebelah sini sini aja kita potong dulu kalau nggak satu aja kita sisakan ini boleh satu aja satu aja cukup kalau saya satu aja cukup karena entesnya bagian bawah ini masih kecil kita gunakan yang sebelah sini oke bismillah kita siapkan ini kertas es ya es lilin yang bagus yang kualitasnya bagus dilipat lipat seperti ini kita bagi tiga kita bagi tiga tapi harus lebih besar yang bagian tengah bagian samping ini bisa dibuka lagi tiga ya sudah dibagikan tiga ini yang bagian sampingnya bisa dibuka lagi dia seperti ini nah ditarik ya yang pelan-pelan aja lihat bagaimana ditarik ya oke ini sudah sudah jadi itu sederhana dan kita lihat entes yang sesuai dengan ini sudah banyak entes di sini entes yang kita potong kemarin maklum ada banyak anak ayam kita dikasih makan sih nah ini entesnya kita lihat yang hampir sama besarnya ya hampir sama besarnya ini dia cocok cocok hampir sama besarnya ya lebih mudah dia kalau sama besar kita potong di sini ambil ujungnya ini bismillah oke ya kita buat tombak ujung tombak ini tarik entesnya kebelakang biar rapi kalau kita tarik pisaunya ke depan itu sehatannya pasti gak rapi akan kendurung tidak rapi karena goyang tangan yang bagian besarnya tariklah yang pisaunya entesnya kebelakang bismillah rwf posisinya sekitar 45 derajat ya ini ada 45 derajat tarik entesnya kebelakang bismillah oke nah ini sehatannya tarik sebelah sini lagi oke proses ini cukup tapi kita buat lebih rapi lagi ujung tombaknya udah jadi belah tengah ini ini belah ya bismillah alhamdulillah misalkan pas di tengah aja ini ada dua cara nanti saya buat oke ini udah terbelah tinggal masukkan tapi yang satu sisinya itu dia harus rapi ini harus betul-betul menempel ya di samping salah satunya kalau gak bisa menempel dua-duanya salah satunya sudah cukup ini oke salah satunya bisa saudara lihat ini salah satu sudah menempel tinggal di katanya di bawah sebelah sini dilit aja jangan terlalu kencang ya dilit rapi saja melekat jangan terlalu kencang biasa saja lembut biasanya kalau terlalu kencang itu dia tidak mau dia karena penyalurannya itu saya udah coba tempat yang kencang yang terlalu kencang sama yang biasa-biasa saja yang keberhasilannya tingkat keberhasilannya tinggi itu yang biasa saja boleh sistem lilit seperti ini ini lilit aja seperti ini sistem lilit nanti mata tunasnya akan keluar sendiri di selah ketiak daun ini ini sistem lilit ini kalau sistem lilit ini kita cuma cukup letakkan aja di tempat yang keduh tanpa perlu disungkup ini sistem lilit yang seperti yang tadi tapi kalau sistem lilit ini ini kan sistem lilit tingkat keberhasilannya lebih tinggi sistem lilit ketimbang sungkup kenapa? karena yang pertama dia penguapannya tidak turun lebih rendah penguapan oke ini sistem lilit tinggal masukkan saja ke tempat bibit seperti ini ini sudah jadi tinggal tunggu saja oke terima kasih nanti ada yang sistem kedua simak terus segera-segera semoga ini bermanfaat ada sistem kedua yang bagaimana kita cara menyambung bibit kakau oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh